Oh, bisa diceritain nggak sebenarnya sejak kapan si Red Formosus Aquatic ini berdiri? Nah itu, boleh cerita sedikit nggak? Itu gimana terbentuknya apakah dari sekedar hobi atau memang tujuannya langsung mau jualan gitu. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, 3.0 Channel. Youtuber besar yang pengen banget terkenal. Doain ya, biar kena-kenal. Oke, masih di CV Red Formosus Aquatic. Masih bersama Ko Ahwa. Kali ini kita ngebahas company profile. Kemungkinan banyak teman-teman melihat video gue, melihat videonya Om Eric, atau bank culik, itu kan ini lagi banyak video di Red Formosus. Jadi, nggak ada salahnya kita tanya-tanya berdirinya kapan, ownersnya itu siapa, dan kenapa lebih memilih kebisnis arowana gitu kan. Nah, sekarang kita langsung aja tanya sama narasumbernya, bahwa, nah, kok bisa diceritain nggak sebenarnya sejak kapan sih Red Formosus Aquatic ini berdiri? Untuk berdirinya Red Formosus ini sih, tepatnya sih di bulan 3 tahun 2002 ya. 2022. Bulan 3? Maret? Maret. Berarti belum ada setahun ya, Ko? Belum, belum. Belum ada setahun, kawan-kawan. Setahun. Nah, itu, boleh cerita sedikit nggak itu gimana terbentuknya, apakah dari sekedar hobi, atau memang tujuannya langsung mau jualan gitu. Gimana, Ko? Awalnya sih, dari hobi. Hobi? Dari hobi, jadi kita biasa kan ambil satu, satu, satu. Kalau pergi beli pakan, bawa pulang satu, biasanya gitu. Lama-lama numpuk jadinya. Lama-lama numpuk ikannya. Jadi bingung nih kan. Mau dikemanain ini? Kemanain gitu. Akhirnya, ya, si Eric calling saya. Oke. Calling saya, saya kan di Kalimantan kan. Udah, lu siapin tank. Gue masukin ikan dulu, beberapa partai. Nanti pembesaran kirim ke Jakarta. Nanti, lencana-nya awalnya sih gini. Awalnya tuh kita mau cari rumah aja gitu. Oke. Kontrak rumah. Memang pembesaran nampung ikan lah gitu kan. Jadi nggak ada kepikiran tuh. Sewa kios gini, ruko gini ya? Iya, ruko kayak gini. Nggak ada kepikiran. Oke. Cuman dengan berjalannya waktu, Udah lah, sekalian aja ruko gitu. Sekalian ruko lah. Sekalian bagus lah gitu ya. Sekalian inilah, udah. Udah. Jadi dengan seiringnya berjalannya waktu sih ya, kita nggak gimana juga. Cuman emang, ya, rencananya kita maunya cuman ini, ya, rumah biasa buat pembesaran. Akhirnya, yang di atas punya rencana lain gitu. Iya, betul. Dari hobi ya? Dari hobi. Itu hobi itu dulu berarti koerik aja ya? Sendiri ya? Betul, koerik. Koerik sendiri yang sendiri. Berarti ngajak bahwa, itu berarti masih ada hubungan saudara ya? Masih. Masih ada hubungan saudara, berarti diajak join, ngebantuin lah kasarnya gitu ya. Ngebantuin, ngontrol juga, akhirnya berdirilah platform osus ini. Platform osus ini. Tapi, mau tanya om, basicnya itu, memang om erik itu dari dulu suka arwana atau pelihara ikan lain? Basicnya sih, koerik itu memang, sukanya, memang hobinya, dari kecil, dari esri, malahan dia memang udah disukanya, ini apa, ikan ya. Ikan. Kan, jadi bukan arwana aja gitu. Oke. Dari ikan-ikan hias, pokoknya ikan-ikan hias yang, ya air tawar lah. Ya gitu. Berarti memang basicnya, suka ikan. Memang hobinya lah, dari kecil gitu. Oke, akhirnya. Nah, kalau misalkan waktu dulu itu kan, masih SD atau SMP gitu kan, gila uang jajan berapa sih bro? Iya, betul. Iya. Sedangkan arwana kan, arwana-arwanya lumayan gitu. Dari dulu emang arwana loh. Nah, ini saya sedikit cerita aja, dulu aja sih, koerik aja tuh, sampai uang jajannya aja, dia kumpulin-kumpulin, buat beli arwana, kayak gitu. Saking pengen punya arwana. Saking pengennya gitu, saking pengennya. Waktu itu gak salah SMP. SMP, udah bisa beli arwana sih? Itu kumpulin pun setengah mati. Akhirnya beli gitu. Akhirnya beli satu ekor, beli lagi, beli lagi, akhirnya punya galeri seperti ini. Ya, cuma pas yang itu, waktu SMP kan ya, pengen hobi, ya, pengen-pengen banget lah, gitu ya. Tanpa menyusahkan orang tua ya. Jadi nabung, beli supernet. Dari uang jajannya, berapa sih uang jajan dulu ya kan? Betul, betul, betul. Ya, baru-baru ini, dua tahun yang lalulah. Ya, ini lebih, lebih tepatnya sih, banyak langsung ke koerik sih, lebih tepat sih ya. Sebenarnya kalau masalah ini gitu. Oke, oke. Oke, berarti, pisahnya ya, ya seperti itulah. Seperti itu. Jadi nggak langsung, bukan besar seperti ini ya. Enggak, enggak, enggak. Itu perlu, perjalanan yang perjuangan juga. Juga. Bukan dari, memang dasarnya udah ini, enggak, enggak. Memang deh, awalnya dari hobi, dari satu-satu-satu-satu, jadi banyak, jadi banyak, yaudah. Kayak gitu. Dari hobi, semua dari hobi. Karena kalau bukan dari hobi, atau kita cinta ikan, ini nggak akan berjalan. Betul. Yang kalau dari hobi itu, dari dasar hati, kita akan pelihara itu ikan, kita rawat itu ikan. Yang jelas sih, kalau apapun yang kita kerjakan, kalau dengan hobi, dengan ini sih. Enjoy. Enjoy ya, gitu loh. Enjoy. Kalau misalkan kita kerjain sesuatu, tanpa ada hobi, tanpa yang kita suka, gimana sih? Kayak merasa, ada satu ini, tekan, tekan gitu, stress jadinya. Nggak. Tapi kalau misalkan kita kerjain sesuatu, dengan hobi, slow, lepas. Lepas banget. Betul. Kayak gitu. Wah, mau tanya, pengalaman, pengalaman terbaik, di arwana itu, bahwa, pernah alam itu apa? Apakah ikannya, pernah menang kontes, atau apa? Terus, pengalaman terburuknya apa? Yang pernah merah arwana itu. Yang mau yang ini, yang seneng dulu atau enggak kan? Yang jelek dulu dah, yang buruk dulu dah. Yang jelas sih gini sih, kalau arwana yang namanya, hewan yang hidup dia. Betul. Itu pasti, ada yang namanya, mati. meninggal, tewas, itu udah pasti. Nah, disitu yang misalnya, duka kita ya, seperti, disitulah ya, disitu, saya rasasi disitu. Kayak gitu. Dia pun kita udah menjaga, dengan, apa, udah bener-bener ngerawatnya, memang dasarnya. Makhluk hidup itu, pasti enggak ada yang abadi. Pernah enggak? Yang besar mati gitu? Yang besar sampai sekarang sih, belum pernah ya. Jangan sampai berarti? Amit-amit lah ya. Amit-amit. Tapi kalau yang nenturnya kecil-kecil? Yang kecil itu, ya, ada. Ada ya? Pernah, pernah ada. Terus pernah enggak ada pengiriman keluar pulau, terus mati di jalan? Nah, ini pengirimannya sih gini, bukan saya bilang, pengalaman itu mahal. Betul. Pengalaman itu mahal, ya kita pernah. Pertama kali kita kirim ke luar daerah Jakarta, itu pernah sekali, tewas. Mati di perjalanan ya? Di perjalanan, benar. Karena kita belum pengalaman kan? Dan akhirnya, ya Alhamdulillah sampai sekarang sih, aman-aman aja sih. Oke, karena itu pengalaman. Jadi, belajar dari kesalahan ya? Betul, belajar dari kesalahan. Jadi, cara packing-nya, atau, kadar oksigen-nya berapa, air yang berapa, itu, itu buat pengalaman. Nah, untuk yang senangnya nih, kemarin sempat ngeliat YouTube Amerik, kan itu kontes tuh. Iya. Nah, itu gimana tuh? Kalau senangnya sih gini, bukan masalah di dunia kontes atau apalah. Oke, oke, ya. Senangnya kita bisa, teman-teman, buyer, atau customer, bisa datang ke sini, kita ngobrolin, oh ini loh. Sesama hobi? Sesama hobi, kita bisa bagi, apa, pengalaman, nah itu, jadi kita bisa tambah teman, nah itu yang jadi, sukanya kita gitu. Oke. Jadi bisa, ngobrol-ngobrol lah. Tambah ilmu, tambah saudara, tambah teman, tambah saudara, gitu. Sama hobi lah ya? Iya. Jadi, ada plus minus-nya juga, seperti itu. Jadi, memang kalau di dunia hobi itu, yang gak jauh-jauh ya, pasti ketemu saudara lagi, teman baru lagi, ilmu baru lagi, sebenarnya ya ilmu itu. Nah, padahal kita udah ketemu berapa kali? Baru dua kali ya, sama teman gak? Sama saudara gak? Sama saudara gak? Seperti itu. Udah kayak kena lama aja nih. Karena di dunia hobi, itu cepet banget saya bilang. Cepet banget. Cepet banget. Betul. Biapun kita baru kenal dua kali, selasa udah lama. Selasa udah lama ya. Seperti itu. Kita banyak ngobrol juga. Itu yang jadi, satu-satu sukanya kita di situ. Yang nilai tak terhinggal lah itu ya. seperti itu. Oke, nah kok, ini arowana, berarti bisa kirim kemana aja ya? Kalau untuk arowana, kita ada dapat channel ya teman-teman yang tupak pengirimannya, kita bisa sampai ke seluruh Jakarta, Indonesia lah. Seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk luar, sepertinya? Kalau untuk luar ya, ada izinnya sih. Harus ada izin? Harus ada izinnya. Oke, karena memang ini hewan bisa dikatakan dilindungi ya? Betul. Dilindungi dan endemik Indonesia, ikan asli Indonesia, asli Kalimantan ya? Kalau nggak salah ya. Betul. Asli Kalimantan dan... Ekoniknya lah ya. Ini kekayaan Indonesia gitu kan. Luar biasa. Luar biasa. Harus jadi satu kebanggaan lah. Betul. Harus jadi ikon juga ikon Indonesia. Jangan sampai direbut negara lain nih. Betul. Bahaya gitu. Jadi ya, cerita dikit tentang Red Formosus. Nah, Red Formosus Akuatik. Artinya apa sih? Red Formosus itu apa sih? Sempat kemarin cepat nanya-nanya tuh. Pengen di dalam otak gue pengen nanya. Apa sih Formosus itu? Kalau Formosus itu kan sebenarnya, ya saya sih kurang jelas juga ya. Cuma kalau saya lihat di mana? Di Google. Saya baca di Google. Artinya apa sih Formosus itu? Itu kalau saya lihat tuh mungkin salah satu dari nama ikat arowana itu sendiri. Oh gitu. Jadi salah satu jenis lah ya. Iya. Salah satu jenis dari arowana. Red-nya udah ketawa. Salah ya. Iya, Super Red Formosus itu nama. Apa salah satu jenis? Alimianya. Alimianya gitu. Lebih jelas, alimianya. Akuatik ya udah pastilah. Karena kita main di air. Iya kan? Akuatik. Enggak perlu fire. Iya, iya. Begitu. Nah, oke. Jadi teman-teman, kalau misalkan memang kalian tertarik, pengen lihat-lihat ke galeri, karena di sini, Kak Awal dan Kak Erick pun tidak harus membeli kalau kalian ke sini bisa sharing, bisa ngobrol. Intinya gini, kalau teman-teman udah mau ada waktu mau mampir ke galeri kita aja, kita udah seneng banget gitu loh. Tuh. Bukannya, gue ke sini harus gue beli yang kagak, enggak, 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 kita enggak ada pikiran. Mau ke sini main-main, ada sempetin waktu aja, bisa ini aja, kita udah seneng banget. Betul. Kita udah terima kasih banget gitu. Tuh. Nanti setahun atau dua tahun lagi ada SPG-nya, ya kan? Bisa ada. Bisa jadi. Buka pintu, wih, SPG ini. Intinya gini, kita reformasi sakwatik ini, kita selalu belajar, belajar, dan berkembang gitu. Apa yang menurut kita ini yang baik, selalu kita belajar lah ya, mana yang itu kita bertambah wawasannya, segala macem. Dan di sini pun memang menjual ikan-ikan yang berkualitas dengan diskon yang setiap hari, itu gokil banget. Belum ada penjual arowana mungkin yang berani diskon setiap hari, cuma di Red Formosus Aquatic. Pokoknya sampai jadi lah deal-nya. Sampai jadi. Jadi ketika. Sampai jadi. Ketika lu nanya ikan, kok di sini ikan berapa? Disebut omokok sekian. Itu masih bisa belok-belok harganya. Sampai ketemu. Bukan, misalnya udah patok mati ya. Iya, masih bisa goyang lah, masih ada potongan harga diskon, dan yang lain-lainnya. Nanti tinggal kalian ke sini, coba aja datang ke sini, ngobrol-ngobrol, perkenalan, ya kan, sharing-sharing. Sharing-sharing, ya, main-main ke sini, mau sharing-sharing aja gitu, udah. Betul. Welcome banget lah. Karena itu salah satu nilai plus ketika buyer datang, perlu kenyamanan, perlu, ya, perlu keramahan. Itu orang pasti akan, yang tadinya nggak mau beli, pasti beli. Gitu, oke. Oke, kok, terima kasih banyak kita sedang ngobrol-ngobrol sedikit tentang Red Formosius Aquatic. Semoga makin jaya, makin lancar, makin diberkahi buat Kak Erick dan Kak Awang dan kawan-kawan semua. Semoga, ya, jaya terus lah, makin besar nanti. Insya Allah nanti punya rupo sendiri. Amin. Ya, kan, itu lebih mantap lagi. Oke, terima kasih banyak. Thank you, thank you, thank you. Sampai ketemu lagi nanti next kita bikin konten lagi di sini. Yang enak nanti ketemu Kak Erick lagi ya. Setelah. Ngobrol sama Kak Erick lagi. Oke, kawan-kawan, mungkin sekian aja ngobrol-ngobrol. Kampanye profile kalau kata orang kantoran mah, gitu. Kampanye profile-nya Red Formosius Aquatic. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe channel gue biar makin berkembang. Oke, jaya terus perikanan Indonesia. Jaya terus arwana Indonesia. Enemik Indonesia. Kita jaga jangan sampai punah. Ya, kan? Betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.